Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama Sir Fadel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya! Nah, jadi sebenarnya konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan hewan tidaklah jauh berbeda. Hanya saja, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian yang aktif mempelah, seperti jarang meristem pada ujung batang dan ujung akar. Sedangkan pada hewan serta manusia, proses pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi hampir di seluruh bagian tubuh. Nah, jadi jelas ya bedanya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap embryonik dan tahap pasca embryonik. Nah, pertama kita bahas adalah tahapan embryonik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tahapan embryonik terjadi dalam kandungan. Berarti, proses ini bermula ketika zigot terbentuk dari hasil fertilisasi antara sperma dan ovum. Nah, pertumbuhan pada zigot dikatakan ketika zigot mengalami pembelahan secara terus-menerus, secara mitosis, sehingga dari satu sel menjadi banyak sel. Perkembangannya, ya, perkembangan pada zigot, nantinya zigot akan mengalami yang namanya diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi itu artinya bisa kita katakan sebagai perubahan bentuk dan fungsi, sementara spesialisasi merupakan pendewasaan atau pematangan dari jaringan sesudah terbentuk dari. Nah, kemudian, pada tahapan embryonik juga terdiri dari beberapa rangkaian atau tahapan lagi. Yang pertama, merula. Yang kedua, blastula. Yang ketiga, gastrula. Yang keempat, terakhir adalah organogenesis. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi tahapan awal dari proses embryonik adalah merula. Pada tahapan urula, satu sel tingkat itu akan mengalami pertumbuhan dengan cara melakukan pembelahan secara mitosis. Jadi, akan terjadi peningkatan jumlah sel secara eksponensial. Dari satu sel menjadi 2, 4, 6, hingga 64 sel. Nah, sel-sel yang mengalami pembelahan tadi, dari satu sel menjadi 64 sel, itu dinamakan sebagai blastomer. Ya, kemudian, saat blastomer sampai ke jumlah 64 sel, itulah yang dinamakan sebagai merula. Dimana bentuknya seperti bola yang tidak berongga. Kemudian, dikatakan mirip seperti buah RB. Jadi, merula itu berasal dari bahasa latin. Yang merung, yang artinya adalah RB. Ya, kalau kalian belum pernah lihat buah RB, bentuknya seperti ini. Jadi, seperti anggur, lebih kecil, ya, lebih padahal. Yang kedua adalah proses blastula. Nah, sel merula tadi, yang tidak berongga, itu akan mengalami pembentukan rongga. Ya, jadi, prosesnya adalah blastulasi. Kemudian, rongganya adalah blastosol. Ya, jadi, di sini terjadi pembentukan rongga. Nah, seperti yang setelah ser sebutkan tadi, bahwasannya, proses perkembangan embryo meliputi 4 tahap. Yaitu zigot, merula, blastula, dan gastrula. Dari zigot hingga menghasilkan blastula, itu disebut sebagai fase penyibakan atau cleavage. Di mana, penyibakan adalah proses pembelahan mitosis pada sel zigot yang berlangsung dengan cepat dan akan menghasilkan bola sel berongga yang kita sebut sebagai blastula tadi. Nah, rongga yang dihasilkan dari blastula ini yang disebut sebagai blastosol. Kemudian, orientasi atau posisi blastosol pada blastula sangat ditentukan oleh jumlah dan distribusi kuning telur atau yok pada sel telur. Di mana, kuning telur cenderung terkonsentrasi pada salah satu kutub yang disebut sebagai kutub vegetal. Sedangkan, kutub yang berlawanan dengan kutub vegetal disebut sebagai kutub animal. Akibat dari distribusi kuning telur yang tidak merata akan menyebabkan aparatus mitotik atau bagian-bagian dari fase mitotik dan sitokinesis akan berpindah ke hemisfer animal. Dengan demikian, saat pembelahan ekuatoral sel terjadi, blastomer-blastomer yang dihasilkan akan berbeda ukuran. Di mana, blastomer pada hemisfer animal akan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan blastomer yang terdapat pada kutub vegetal. Kemudian, setelah beberapa kali pembelahan yang tidak setara ini berlangsung, maka akan dihasilkan blastosol yang terletak di bagian hemisfer animal. Misalnya, pada blastosol katan. Berbeda lagi dengan blastosol pada bulu babi yang memiliki kuning telur yang terdistribusi secara merata, sehingga pembelahan ekuatoralnya terjadi setara, sehingga akan menghasilkan blastosol yang tepat berada di bagian tengah sel. Nah, pola penyebakan pada katak dan bulu babi disebut sebagai penyebakan holoblastik, yaitu penyebakan yang terjadi dengan pembelahan sel yang lebih banyak terjadi di salah satu kutub zigotnya. Nah, pola penyebakan seperti ini dapat terjadi apabila jumlah kuning telur yang ada di sel telur sedikit hingga sedang. Contoh hewan lainnya yang memiliki pola serupa adalah kelompok hewan mamalia. Kemudian, ada yang disebut sebagai penyebakan meroblastik. Penyebakan meroblastik ini dapat terjadi pada zigot dengan ukuran kuning telur yang besar. Nah, pada penyebakan meroblastik, pembelahan selnya hanya terjadi di bagian yang tidak memiliki kuning. Penyebakan meroblastik ini adalah kutub animal, sehingga pembagian inti sel dan sitoplasma hanya terjadi di bagian kutub animal. Contoh hewan yang memiliki pola penyebakan ini adalah burung dan reptilia. Pada hewan mamalia dan manusia, fase blastula embryonya disebut sebagai blastosid. Nah, blastosid ini terdiri dari inelselmas atau masa dalam sel yang terletak di bagian dalam dan trofoblast yang terletak di bagian luar. Masa sel ini nantinya akan membentuk embryo dan membran extra embryonic karena terdiri dari sel-sel bungka embryonic atau embryonic stem cell yang akan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel. Sedangkan membran extra embryonic adalah membran yang terbentuk di luar embryo yang menyokong perkembangan embryo selama di dalam uterus atau cangkang. Nah, membran extra embryonic ini juga dihasilkan oleh bangsa burung. Pada saat blastosid mengalami implantasi pada endometrium atau dinding rahim, baik pada hewan maupun pada manusia, masa sel dalam akan berdiferensiasi membentuk cakram pipih yang terdiri atas dua lapisan. Lapisan atas disebut sebagai epiblast sedangkan lapisan bawah disebut sebagai hipoblast. Nah, cakram pipih ini juga terbentuk pada belas tulang unggas yang disebut sebagai blastoderm di mana seluruh bagian embryo berkembang dari lapisan epiblast sementara membran extra embryonic berkembang dari epiblast dan juga hipoblast. Setelah tahapan blastula, kita masuk ke tahapan yang ketiga adalah gastrula. Jadi, di tahapan gastrula ini, sel blastula yang sudah terbentuk itu akan mengalami yang namanya pelukukan atau invaginasi sehingga terbentuk lagi rongga baru yang disebut sebagai gastrosop. Nah, ada lagi bagian di mana tempat pelukukannya itu disebut sebagai blastopor yang menjadi anus nanti bagi hewan ataupun manusia. Nah, yang bagian yang paling penting adalah pada tahapan gastrula itu akan terbentuk tiga lapisan yang akan menjadi cipal bakal jaringan atau berbagai organ yang ada di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Jaringan lapisan itu adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, termasuk ke tahapan yang terakhir yaitu tahapan organominesis. Jadi, dari namanya organominesis itu berarti membentukkan organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Pada tahapan inilah, sel zingot yang sudah sampai di tahapan gastrula itu mengalami perkembangan. Perkembangan dengan cara melakukan difensiasi dan spesialisasi terhadap sel-selnya. Jadi, ketiga lapisan yang terbentuk pada tahapan gastrula, yang pertama ectoderm, itu akan menjadi calon dari jaringan rambut, kulit, kemudian saraf, dan ingat. Yang kedua, bagian mesoderm itu akan menjadi otot, perangkap, kemudian reproduksi, darah, dan ekspresi. Nah, sedangkan bagian endoderm atau bagian yang paling dalam, lapisan yang paling dalam, itu akan menjadi calon dari jaringan atau sistem pencernaan dan sistem penafasan. Setelah sampai di tahapan organogenesis, berarti zingot dapat dikatakan telah menjadi sebagai fetus atau janin, yang selanjutnya akan mengalami perkembangan di dalam rahim si ibu atau induknya. Sehingga sampailah di mana ketika dia siap untuk dilahirkan, si fetus atau janin, dia akan muncul menjadi satu individu baru yang bisa dikatakan lengkap manusia. Setelah selesai tahapan embryonik, barulah masuk ke tahapan pasca embryonik atau setelah hewan dan manusia itu dilahirkan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia memang terjadi di seluruh bagian tubuh. Namun, kecepatannya antara bagian tubuh satu dan yang lain itu tidak sama. Dan, pertumbuhan pada hewan dan manusia itu akan terhenti pada masa atau usia tertentu. Sedangkan perkembangan itu akan dibulai ketika alatlamin mampu memproduksi sel-sel gamet yang sudah matang. Jadi, tahapan pasca embryonik yang pertama yang akan kita bahas adalah pada hewan. Namun, sebelumnya saya mau nanya nih, Pernahkah kalian melihat makhluk ini dan ini? Ya, yang jelas adalah bentuk dari kedua makhluk ini jauh berbeda. Namun, sebenarnya dia berasal dari jenis yang sama, tapi fase yang serperlihatkan, dia adalah fase yang berbeda. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan pada hewan itu ada yang namanya metamorfosis dan ada lagi yang namanya metaginesis. Apa sih perbedaan antara metamorfosis dan metaginesis? Nah, metamorfosis itu merupakan peristiwa terjadinya perubahan bentuk secara bertahap dari suatu makhluk hidup atau suatu hewan, dimana dimulai dari larva hingga menjadi individu yang dewasa. Proses metamorfosis itu bisa terjadi pada hewan APB dan serangga. Nah, pada hewan APB contohnya adalah katak tadi, dimana proses perkembangannya atau pertumbuhan awalnya itu dimulai dari zigot menjadi embryo, ya, jadi dalam telur pastinya, kemudian menetas menjadi larva, larvanya berupa brudu atau kecewong, dan brudu itu juga akan berkembang atau tumbuh, ya, dimulai dari setika brudu memiliki insang luar, kemudian insang dalam, kemudian alat perakasannya berganti dari insang menjadi paru-paru, ya, yang tadinya ada ekor, kemudian muncul kaki, dan barulah nanti akan jadi sebagai katak muda, hingga akhirnya katak dewasa yang akan matang secara seksual. Pada proses metamorfosis, itu dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna atau holometabola, dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna, itu terjadi ditandai dengan terbentuknya pupa atau kepompong. Ya, jadi secara umum gambarannya adalah dari telur, kemudian terbentuk larva, kemudian ada pupa atau kepompong, barulah dia akan lebuh menjadi individu yang dewasa. Nah, metamorfosis sempurna itu biasanya terjadi pada hewan seperti buku-buku, lalat, lebah, dan tawon. Ya, jadi misalnya lebah, lebah itu akan ada telurnya, kemudian akan menghasilkan larva, larva kemudian akan membentuk kepompong, kepompong akhirnya akan membentuk lebah yang dewasa. Nah, berbeda dengan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola itu ditandai dengan tidak terbentuknya pupa atau kepompong. Jadi, setelah telur, itu ada yang disebut sebagai yang namanya nimfa. Jadi, nimfa ini merupakan bentuk dari individu atau hewan tersebut yang tidak ada yang berbeda dengan bentuk dewasanya. Hanya saja mungkin ukurannya lebih kecil dan masih ada jaringan yang belum terdiferensiasi dan terspesialisasi. Contohnya, pada jangkrik, pada belalang misalnya, jadi ketika jangkrik itu meletas, dia akan langsung muncul seperti individu yang dewasa atau imatu. Jadi, bentuknya sudah hampir mirip secara fisik seperti yang dewasanya. Nah, jadi dari telur, kemudian keluar nimfa, nimfa barulah berkembang, perlahan-lahan tubuh dan berkembang menjadi individu yang dewasa atau imatu. Nah, setelah membahas metamorfosis, sekarang kita akan bahas mengenai metagenesis. Jadi, kalau metagenesis itu adalah proses pergiliran keturunan antara fase aseksual menjadi fase seksual. Proses ini tidak hanya terjadi pada hewan, namun juga terjadi pada tumbuhan. Contohnya, pada tumbuhan paku dan dumut. Jadi, kalian bisa lihat lagi atau review lagi pelajaran kelas 10 ya, di kingdom pantai. Nah, sedangkan pada hewan, itu biasanya terjadi contohnya pada ubur-ubur ya, seperti obelia dan aurelia. Nah, kalau kita lihat, aurelia itu mengalami dua fase, aseksual dan aseksual, dan bentuknya pun juga berbeda ya. Jadi, ada yang bentuknya polip, dan ada yang bentuknya medusa. Kalau bentuknya polip, dia tidak motil atau tidak bergerak. Jadi, dia menempel pada substrat, menempel pada satu permukaan. Jadi, dia tidak bisa bergerak. Fasenya adalah fase aseksual, dia akan mempersiapkan dulu dirinya, agar nanti dia bisa reproduksi. Ketika sudah siap, dia akan berkembang ke dalam bentuk medusa, fase yang motil, yang bisa bergerak, di mana dia telah masuk ke fase seksual, dan siap untuk menambah keturunan. Atau menghasilkan keturunan yang baru. Sekarang, kita akan bahas tatan pas kandronik pada manusia. Pada masa anak-anak, jika kalian amati ya, anak kecil yang baru lahir, kalian lihat fisiknya, yang normalnya, itu pasti fisiknya sempurna. Dia punya tangan, punya kaki, mata, dan segala macamnya. Namun, pernahkah kalian berpikir, kenapa sih anak itu tidak bisa langsung berdiri? Kenapa anak itu tidak bisa langsung berbicara? Nah, disitulah konsep pertumbuhan dan perkembangan itu dipakai. Jadi, memang tubuhnya telah tumbuh secara sempurna, namun perkembangan di setiap bagian tubuh itu belum sempurna. Bayangkan, ketika anak yang sudah tumbuh rangkanya, tapi belum berkembangan baik, dimana belum terjadi pemadaton tulang yang cukup baik, kita paksa untuk berdiri tentunya, dia akan mengalami sakit ya, atau tulangnya mungkin bisa patah atau perukos. Nah, seperti itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian, ketika kalian masuk ke masa remaja, tentunya kalian mengalami mungkin yang namanya gejolak. Entah kalian suka dengan pasangan kalian, yang kalian suka dengan seorang pria, seorang wanita, begitu ya. Jadi, hal-hal ini mengandalkan bahwa kalian sedang memasuki masa puberitas. Jadi, puberitas itu merupakan masa di mana peralihan dari anak-anak menuju masa rewasa, terjadinya perubahan secara seksual, terjadi perubahan secara psikis dan fisik. Nah, proses ini memang karena adanya perkembangan secara seksual. Artinya, alat-alat reproduksi sudah mampu memproduksi selgamek yang matang. Ya, artinya di sini kalian sebenarnya sudah bisa kawin. Kalian sudah bisa kawin. Tapi ya, tentu saja mental kalian tidak sesiap alat reproduksi kalian. Jadi, ingat ya, meskipun kalian sudah matang secara seksual, gunakanlah pada waktunya. Karena semuanya akan indah pada masanya. Oke, jadi pada tahapan dewasa, biasanya pertumbuhan telah terhenti. Jadi, pertumbuhan vertikal, artinya tinggi tubuh itu biasanya telah terhenti. Nah, saat pertumbuhan telah terhenti, Jadi, perkembangan biasanya masih berjalan, meskipun tidak secepat pada usia kanak-kanak dan masa remaja. Dan setelah itu, memasuki usia 60-65 tahun, terjadilah penurunan atau penurunan fungsi berbagai sel, jaringan, dan organ. Sehingga, itulah yang menjadi alasan kenapa kulit menjadi keriput, pikiran menjadi kelupang, kemudian terjadi beberapa organ, mungkin paru-paru mengalami penurunan fungsi, seperti seringnya sesak nafas, dan sebagainya. Ya, karena memang, saluran jaringan itu sudah tua, sudah ada masanya. Nah, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah serposting di Edmodo. Selamat mengerjakan!